Sementara itu pemirsa, terkait 15 rumah warga Keluran Karya Bakti yang terendam air, pihak dinas Damkar dan juga PB pun menghimbau masyarakat agar tetap waspada dengan kondisi hujan seperti saat ini. Damkar dan PB merupakan pihak yang bertugas memadamkan api dan menyelamatkan korban jika terjadinya kebakaran. Namun kenyataannya, bukan hanya memadamkan api saja, mereka juga dilatih melakukan tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran, yaitu menanggulangi bencana yang terjadi di sekitar. Belum lama ini, petugas Damkar dan PB dengan satu unit armadanya menanggulangi luapan air di RT07 dan RT08 Keluran Karya Bakti, Kecamatan Lubuk, Linggau, Timur 2. Akibat intensitas hujan tinggi dan tersumbatnya saluran air pada 22 Maret 2021 lalu, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Dinas Damkar dan PB turut prihatin atas kejadian yang menimpa warga Keluran Karya Bakti. Kepala Dinas Pemadam Kebakara dan PB Lutfi Ishak melalui kabit penanggulangan bencana Anang Arkin mengatakan terjadinya luapan air tersebut dikarenakan curah hujan yang deras dan menghimbau agar masyarakat selalu waspada dan bergotong royong jika terjadi suatu fenomena yang tidak diinginkan. Menyebabkan memang curah hujan itu memang agak tinggi sampai berapa jam itu curahan hujan itu yang sangat deras, sangat lebat, sangat deras, yang kemungkinan tidak tertampung lagi siring-siring yang ada. Karena tadi di lingkungan warga kan siring-siring banyak yang mapet, tersumbat, jadi air hujan tidak tertampung lagi akhirnya dia meluap masuk rumah warga. Kami dari bidang bencana kota Lubulinggau diharapkan kepada kita masyarakat kiranya dapat tetap bekerjasama, bergotong royong untuk dalam segi hal sosial terlebih yaitu di bagian kebencanaan. Sebab bencanaan ini kan tidak bisa kita prediksi kadang terjadinya kapan, waktu kapan, apalagi kita sekarang dalam waktu hujan, musim hujan, kadang hujan yang sangat deras dalam waktu lama, kita waspada di lingkungan kita, siring-siring yang mapet, yang tersumbat, tolong kita untuk membersihkan dulu. Sebab siring yang mapet di depan rumah kita, kalau terjadi peluapan air, akibatnya kan bukan rumah kita sendiri, malahan rumah warga kita, tetangga kita yang terkena dampaknya. Jadi mohon kepada masyarakat kiranya dapat memeriksa, siring-siring ada di sekitar rumah kita. Sementara itu, kasih tanggap darurat bencana Francisco Edward, yang menanggulangi bencana dengan timnya pada saat kejadian, menyampaikan bahwa mereka mendapatkan laporan warga jika adanya luapan air di karya bakti, dan langsung bergerak cepat ke lokasi untuk menangani. Kemudian ia menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengecek drainase di lingkungan rumah sekitar. Aturan dari masyarakat, maksudnya ada luapan air atau banjir kecil yang terjadi di FT7 dan FT8 penurahan karya bakti dan saat masyarakat kami langsung menangani posko, damper, dan pd di posko dan pd di wilayah selatan untuk menangani ke lokasi guna untuk menangani banjir tersebut. Banjirnya, pihak dari pd selatan langsung menuju ke lokasi melaporkan oleh warga dan langsung melanjutkan dengan menanggulangi bersama-sama dengan masyarakat membantu masyarakat menggulangi luapan air atau banjir tersebut. Intinya, kita menarap kepada masyarakat yang memasuki kondisi hizian kiranya masyarakat yang memotor drainase yang memang itu berada di tanpa masing-masing. Selanjutnya, menembau kepada masyarakat berhasil antiasa berubah tanggoyong yang dapat menyebabkan bahan-bahan yang tak bermanfaat masuk ke dalam drainase yang dapat menyebabkan banjir nanti. Mardiana, Selampari TV melaporkan.